Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Kita bertemu lagi dengan Renungan Harian GKC Purwantoro hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024. Bacaan untuk hari ini adalah Masmur 42 ayat 1-12, sedangkan ayat Nats akan kami bacakan Masmur 42 ayat yang ke-12, yang demikian firmannya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah perman Tuhan yang berbahagia semua orang yang mendengarkan perman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Wisiana. Amin. Renungan hari ini dengan judul Pandanglah ke Atas. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sebagai manusia memiliki saat-saat kelabu, saat-saat sedih, saat-saat sedang putus asa. Kita merasa patah semangat, dan kesedihan menekan kita. Tak terkecuali Daud sang pemasmur, berdasarkan pengalaman hidupnya, ia berseru. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Perkataan ini merupakan suatu nasihat yang bijak, bagi siapapun yang sedang berputus asa. Dari kitab kisah para rasul juga menceritakan pengalaman rasul Paulus saat berlayar ke rumah. Suatu badai yang sangat besar, siap menenggelamkan kapal dan para penumpangnya ke dalam samudera. Namun suatu malam, seorang malaikat Allah menampakkan diri kepada rasul Paulus dan meyakinkannya bahwa tak seorangpun yang berada dalam kapal itu akan binasa. Rasul Paulus mempercayai pesan ini dan menyampaikan kepada teman-temannya. Saudara-saudaraku, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Rasul Paulus menaruh harapannya kepada Allah, sama seperti yang dilakukan oleh penulis Masmur 42 tadi. Walaupun kita sedang berada di dalam ketakutan dan berputus asa, kita dapat menemukan alasan untuk bersuka cita jika kita memandang ke atas. Rasul Paulus memandang kepada Allah, memandang kepada Allah, memandang kepada Allah, Bapak yang di surga. Ingatlah nasihat yang diberikan oleh Daud, berhalaplah kepada Allah. Kemudian berkatalah sama seperti Rasul Paulus, aku percaya kepada Allah, tatkala kita sedang berputus asa. Ingatlah untuk memandang ke atas. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kami untuk senantiasa selalu bersyukur dan menghadap kepadamu dalam segala pergumulan hidup kami. Biarlah tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, tidak ada keputus asaan. Mampukan kami hanya selalu berharap kepadamu. Hanya iman dan pengharapan yang selalu kami sandarkan kepadamu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.